Seseorang tidak mungkin bisa membela Rasulullah SAW dari tuduhan-tuduhan batil yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap sosok beliau, kecuali apabila kita menguasai istirahnya, kita menguasai seluk-beluk dari kehidupan Rasulullah menguasai latar belakang masyarakat jahiliyah sebelum beliau diutus, saat beliau diutus dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah beliau berdakwah selama 23 tahun sehingga jelas sekali bahwa saya mempelajari ilmu siroh adalah ibadah yang sangat besar yang mendekatkan manusia kepada Allah SWT dan ini menjadikan dia merupakan kewajiban agama karena seseorang tidak mungkin dia bisa mencintai Rasulullah tidak mungkin dia bisa benar-benar mengimani Rasulullah kecuali kalau dia mengenal Rasulullah luar dan dalam padahal mengimani Rasulullah adalah satu dari tiga pertanyaan yang harus kita jawab di alam kubur nanti ketika ditanya oleh mereka, siapa ini yang diutus kepadamu? kalolah siroh nabawiyah hanya memiliki satu keutamaan ia ini mendekatkan kita kepada Allah dan menjadikan iman kita bertambah maka cukuplah ini sebagai buah manisnya buah manisnya